Halo semuanya, kembali lagi di channel Eva Yonda Sudah lama ya, kita gak bikin video tentang kesehatan gigi dan mulut Jadi video kali ini materinya tentang kesehatan gigi dan mulut aja ya Oke, kali ini kita akan membahas tentang retainer gigi Secara umum, pengertian retainer gigi adalah alat bantu untuk menjaga susunan gigi setelah perawatan ortotontik Nah, retainer gigi ini ada beberapa macam ya Jadi kita harus tepat dalam pemilihannya Sebab berhubungan dengan penyamanan pasien dalam penggunaan serta cara membersihkannya Retainer gigi dibagi menjadi dua jenis Yaitu lepasan atau removable dan cekat atau permanent Oke, kita bahas satu persatu dimulai dari yang removable atau lepasan Pertama, ini adalah jenis lepasan yaitu Holy Retainer Memiliki keunggulan, kawatnya yang dapat disesuaikan dengan kondisi gigi Dan lebih awet karena punya basis dari plat akrilik Tetapi punya kekurangan, mempengaruhi kayak bicara dan memicu iritasi pada mukosa Dikarenakan gesekan dengan kawat dan platnya Kedua, masih dari jenis lepasan yaitu Clear Retainer Punya kelebihan lebih tipis, lebih nyaman dipakai, tidak mengganggu cara bicara Dan hampir tidak terlihat karena bening atau transparan Sayangnya, retainer ini tidak dapat diperbaiki jika retak atau pecah Serta berupa warna seiring perjalanan waktu Ketiga, ini adalah jenis fix atau cekat Terbuat dari kawat tebal yang dibentuk sesuai dengan gigi yang sudah rapi Cara pemasangan retainer ini dipasang dengan menggunakan semen Dan direkatkan pada gigi anterior Biasanya, retainer ini digunakan pada pasien Yang sulit mengikuti petunjuk pemakaian retainer lepasan atau removable Dari semua jenis retainer tadi, lama penggunaan bisa bervariasi pada tiap pasien Namun, rata-rata, saya menyarankan pemakaian selama minimal 6 bulan Dan bisa lebih pada beberapa kasus Serta kembali kontrol apabila ada peluhan Demikian informasi yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat dan terima kasih